Intro Halo Sobat GM Bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO pada hari Senin 14 Maret 2022 Mengadakan latihan militer bersama di wilayah utara Norwegia Langkah ini dilakukan ketika aliansi pertahanan itu sedang bersitegang dengan Rusia Terkait serangan Moskow ke Ukraina Mengutip situs resmi NATO Tercatat sebanyak 220 jetembur dan 50 kapal perang negara anggota Plus Finlandia dan Swedia Berkumpul untuk mengadakan latihan yang dinamai Cold Response ini Selain itu, belasan ribu pasukan pakta pimpinan Amerika Serikat itu juga ikut berpartisipasi dalam latihan tersebut NATO sendiri saat ini diketahui sedang mencari jalan keluar terkait persoalan Ukraina Pasalnya beberapa anggota pakta itu telah bersuara terkait keamanannya pasca serangan Rusia ke Elviv, Ukraina Elviv sendiri berjarak tak jauh dari perbatasan Polandia yang notabene merupakan anggota NATO Selain Polandia, negara-negara anggota NATO di Baltik seperti Lituania, Latvia, dan Estonia juga menyuarakan kekhawatiran terkait Rusia Mereka menyebut ada kemungkinan besar bahwa serangan Rusia akan meluas ke wilayahnya Apalagi negara-negara itu diketahui berbatasan langsung dengan Rusia dan Belarus Dalam laporan terbaru, Menteri Pertahanan negara-negara NATO dilaporkan akan segera mengadakan pertemuan Pertemuan itu akan membahas langkah selanjutnya untuk meningkatkan kehadiran pertahanannya di Eropa Timur setelah serangan Rusia ke Ukraina Meski begitu, hingga saat ini belum ada reaksi penurunan pasukan militer dari pakta pertahanan itu ke Ukraina Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut langkah ini untuk mengurangi potensi perang besar dengan Moskow Terima kasih telah menonton!